Drone Vimy X8 SE 2022 bisa crash kalau hal ini terjadi Nah guys, jadi awalnya aku lagi nerbangin drone Tiba-tiba muncul notifikasi warning bertuliskan Battery possibly damage, please land, asap Untungnya drone belum terlalu jauh dari home point Jadi drone langsung aku return to home Dan aku lakukan hovering di sekitar home point untuk memeriksa kondisi sel baterai pada indikator yang ada di layar FVP Dan seperti yang terlihat di layar, ada perbedaan voltasi yang menyebabkan ketidaksimbangan pada baterai drone Untuk memastikan aku lanjut melakukan hovering di sekitaran home point Di ketinggian hanya 2 meter dari permukaan tanah atau lantai ruko tempat aku berdiri Dan indikator pada sel baterai terus menunjukkan perbedaan yang signifikan Jadi setelah memastikan bahwa baterai drone beneran damage atau rusak Aku langsung cek prosedur claim garansi dari Vimy Indonesia Atau Hugo Store selaku distributor resmi drone Vimy di Indonesia Setelah melakukan komunikasi via WhatsApp Aku diminta untuk mengirimkan beberapa bukti kerusakan sebagai bentuk keabsahan claim garansi Di antaranya, lihat screenshot ini Jadi guys, sudah banyak kejadian drone dengan baterai yang bermasalah mengalami crash Ada yang cut off di udara hingga akhirnya jatuh bebas ke daratan Dan beruntungnya drone Vimy tidak sampai mengalami hal itu Karena ada notifikasi bahaya yang membuat aku bisa mengantisipasi kejadian yang tidak diharapkan Oke, seandainya nih aku tidak tahu ada kerusakan cell pada baterai drone Dan aku terus terbangin drone ke arah tujuan yang jauh dari home point Yang akan terjadi adalah drone akan mendarat di sembarang lokasi Bisa di atas genteng, pohon, air, ataupun properti berharga milik orang lain Yang membuat aku harus mengganti rugi akibat kerusakan yang ditimbulkan Atau bisa saja mencelakai orang lain Karena pada kondisi baterai drone bermasalah Sistem drone akan memilih opsi untuk segera mendarat otomatis Dikarenakan daya yang tersisa hanya cukup untuk mendarat Jadi mendaratnya bisa dimana saja Dan tentunya hal ini sangat beresiko Jadi jangan sampai kita pilot drone mengalami hal ini Karena akan banyak kerugian yang bakalan terjadi Sekarang kita balik ke claim garansi Jadi, setelah mengirimkan semua persyaratan yang diminta Termasuk video penyebab permasalahan yang terjadi Claim garansi aku disetujui Dan aku mengirimkan baterai yang rusak untuk ditukar dengan yang baru Dalam hati, aku juga penasaran Apakah baterai yang dikirim benar-benar baru Atau cuma penggantian sel yang rusak Mari kita buktikan Setelah menunggu proses kirim-mengirim Akhirnya baterai drone datang Dan sesuai ucapan admin yang ada di WhatsApp Baterainya beneran diganti dengan yang baru Yang mana harga barunya 1 juta lebih Jadi aku sangat senang dengan hal ini Dan tidak menyesali memilih drone merek Vimi X8 SE 2022 Setelah baterai aku charge full Aku langsung terbangin drone dengan layar HP terekam Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi Setelah 20 menit lebih terbang dan semuanya berjalan dengan lancar Aku bersyukur semuanya baik-baik saja Terima kasih untuk Vimi Indonesia atas pelayanan purna jualnya Oh iya, sebagai pilot baru di dunia drone Aku banyak mendapat ilmu dari teman-teman komunitas Di asosiasi Pilot Drone Indonesia Atau HPDI Jadi aku sarankan buat teman-teman yang masih belum bergabung di komunitas Dan belum tersertifikasi Agar segera bergabung Untuk mendapatkan ilmu-ilmu di dunia penerbangan drone Dan keselamatan penerbangan Biaya yang dikeluarkan untuk sertifikasi pilot drone Lebih dari sebanding Dengan manfaat yang akan kita terima Seandainya nih Saya nggak punya tempat atau komunitas Untuk bertanya Sudah pasti drone Vimi milik kantor saya Akan jatuh Karena saya tidak tahu Dan belum punya banyak pengalaman di dunia drone Jadi singkat cerita Jangan sampai kita maksain terbang Dengan baterai drone yang bermasalah Itu sangat berbahaya Resiko ditanggung sendiri Oke guys, saya Reza Boy Berikan like Dan subscribe channel saya Agar lebih bermanfaat Kedepannya untuk yang membutuhkan Thank you Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!